oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya pungkisah sandu oke pada kesempatan kali ini saya akan jajal fiturnya drone race yang pake gps ya khususnya ini drone fvv 7 in ini mau saya jajal untuk rth rth jadi saya taruh remote nya dibahas saya ulangin lagi walaupun sebelumnya sudah saya buatkan video ya ini kita ulangin lagi biar lebih apa ya lebih dekat lagi terus nanti saya mau nyoba matikan remote apakah drone nya juga pulang nanti remote akan saya taruh disini ini saya masih belajar ya guys ini juga dibantu sama om rizal juga terima kasih om saya masih pemula ini selalu disupport di bayanto ini jadi kalau ada apa-apa kurang paham mengenai dunia drone race atau fvv biasanya saya juga tanya-tanya guys jadi saya sama-sama masih belajar oke sekarang saya lanjutkan dulu ini biar dishottingkan sama mas dimas ini oke langkah pertama kita nyalakan remote nya dulu terus nanti ini google nya ya google saya nyalakan juga oke karena belum terhubung jadi belum ada gambarnya ini nanti nah masih beruat ini saya taruh agak sana jadi biar rth nya gak dekat disini oke sudah saya konekan remote nya juga sudah sudah connect disini gps nya masih nol saya rekam dulu ya oke sudah saya rekam nah ini gps nya masih nol waktunya sudah 28 detik berjalan apakah dia nge-lock nya cepat ini lokasi ini lokasi baru juga belum pernah saya terbangkan disini drone nya sudah dapat 5 nanti di rekaman tayar akan saya perlihatkan karena ini sudah saya rekam juga di vr nya terus oh iya ini sambil saya test ya sudah nge-lock gps sudah dapat 8 ini mau saya cobain rth untuk keadaan remote masih nyala ya gps sudah dapat 13 bagus banget ya ini dalam waktu 1 menit lebih sedikit sudah langsung nge-lock mode saya ubah ke mode air mode ya agro oke saya kalibrasi dulu oke home point nya sudah ada ini nanti kalau sudah saya arming altitude nya sudah otomatis jadi nge-restart ya ini gak ketinggian 127 oke bismillah langsung 0 ini 0,1 ya altitude nya oke saya jejal maju dulu home point nya sudah benar belum keter-keter ini seperti ini saya coba kita dekatkan sudah benar oke sudah benar ya kita maju ke depan kira-kira 100 meter nanti kita rth oke saya klik rth drone naik oke ini saya buka google saya juga penasaran pengen lihat visualnya drone nya naik sudah arah ke lapangan cuman dari sini belum kelihatan guys karena masuk ke depan tadi 100 meter cuman ini sudah ke arah lapangan altitude nya 37 meter jarak 90 89 80 an nah drone nya belum kelihatan oh gak denger suara ini oh itu dim itu itu nah itu sudah kelihatan oke remote ini saya taruh ke bawah ya ini gak saya ini gak saya kendalikan oke ini remote saya taruh sini lah ini aja deket gak bisa jauh-jauh drone nya biar landing sendiri kita lihat itu mas drone nya mas agak maju mas nah itu drone nya kira-kira akurasinya dari saya take off itu kan ada kardus putih itu berapa meter itu mantep ya dia landing sendiri gak saya remote ini remotenya disini mas mantep banget dia kira-kira dari home point yang kotak putih itu 3 meter selisihnya ya tapi masih oke lah oke yang kedua ini agak ekstrim saya akan mencoba mematikan remote saya akan terbang jarak ke depan 100 meter lagi ketinggian tak bikin seperti tadi 30 meter karena biar diatasnya kabel listrik ini apakah dia bisa pulang ke situ lagi terus akan saya kasih tanda dulu tandanya apa ya tadi nanti landing nya apakah di situ lagi atau beda ini aja ada kotak cuma nanti kayak kabur ini apa ya yang agak berat kira-kira dikasih apa ya guys ini aja solasi kertas kita taruh disana solasi kertasnya oke solasi kertas saya taruh disana saya penasaran RTH kedua saya matikan remote itu apakah dia landing nya juga di situ atau bergeser lagi ya saya masih penasaran oke ini sudah tak matikan apa namanya RTH sama arming nya jadi kita restart terbang lagi nanti kita matikan remote nanti pas matikan remote shoting ini ya mas remote saya nanti tak kasih apa oke bismillah persiapan kita tekaplah ada yang digaduk ya mas kita landing dulu aja ntar guys ada yang kayak kena baling-baling coba saya cat dulu karena suaranya itu temprosek ternyata kabel lepas guys kabel buzzer nya ntar saya betulin dulu jadi kabelnya kok buzzer atau kabel balance itu lepas kena ini pelindungnya lepas ngenain propeller oke saya tutup lagi ini saya isolasi aja guys biar aman saya masukkan di dekatnya sini oke saya kalungkan nah gini pasti aman oke kita tambahin isolasi lagi isolasi kertas ini biar lebih aman karena kalau pakai baterai yang 2200 mAh itu sudah pas ini gara-gara kita kasih baterai yang lebih kecil jadi kabelnya dari ISC keluar itu powernya itu terlalu panjang oke saya kantongin lagi saya kantongin dulu ini kabelnya google charge nya terlalu pendek oke bismillah kita terbangkan lagi drone nya ini oke udah aman kita maju sekitar 100 meter ketinggiannya tak bikin di atas ya 50 biar aman ya nanti saya matikan remote mas mas jimas siap-siap rekam remote nya oke udah 100 ini saya matikan remote oke saya enter re-class dan GPS rescue disini sudah mulai bekerja dia naik ke 30 meter dan pulang arah maju kita lihat dia mau pulang apada ini saya belum mengendalikan remote ini masih mati ini masih GPS rescue jarak mulai berkurang cuma dia terbangnya serong ya jadi ke arah maju cuma serong entah karena efek angin atau karena apa pokoknya jaraknya sudah berkurang cuma dia terbangnya nyampe karena anginnya itu juga arah ke belakangnya drone ini jadi kalau arah jalan itu bawah itu kita nabrak angin arah ke situ jarak mulai berkurang ketinggian 50 meter 49 sepertinya drone sudah mulai mendekati lapangan jarak sudah 80 meter mari kita lihat dulu belum kelihatan nah itu kelihatan ini loh nah itu buzzernya berbunyi karena ini remote benar-benar saya matikan kita lihat apakah dia bisa landing dengan sempurna keadaan ini remote masih mati ya oke dia sudah diatas home point disini jaraknya home point 13 12 10 9 semakin memperkecil sudut ke home pointnya angkanya maksudnya 5 meter oke bertahan di 5 meter kita lihat ini remote masih mati apakah dia akan landing ini sudah ke home point 3 meter nah dia landing sendiri guys tepat sekali di samping solasi kertas jadi ini jatuhnya dia itu di sampingnya solasi kertas sebentar saya nyalakan remote sambil matikan anunya dulu oke ini sudah saya matikan terus disini saya lihat udah kembali ke mode normal coba saya arming apakah biasa ke mode yang normal oke sudah biasa ya itu mari kita kesana mas ini taruh dulu kira-kira jaraknya dari solasi kertas tadi berapa karena solasi kertas itu juga saya taruh tidak berdekatan takutnya kalau dia landingnya tepat di atasnya akan eh di bawahnya itu ada solasinya takutnya nanti jembalik kita lihat akurasinya dari solasi kertas faktor rangi juga sangat berpengaruh untuk RTH ini selisihnya sekitar 1 meter kurang 1 meter tidak ada dari sini ke sini tadi ini drone-nya posisinya di sini di sini jadi di sampingnya solasi kertas jadi dia agak geser dikit cuman yang penting di sini yang saya suka dia bisa pulang dengan aman dan selamat guys mantep sekali ini drone-nya jadi kalau kita terbang jauh atau kemana misalkan terjadi log sinyal atau ada apa itu tidak perlu takut karena sudah ada fitur GPS-nya GPS-nya ini pakai TBS M8 sudah support protokolnya U-Block sebelumnya itu saya pakai Betian atau apa itu pokoknya dia masih Nimea belum U-Block terus sama Om Rijal suruh ganti yang sudah support U-Block barangkali RTH-nya akan bagus ternyata just banget ini pakai Betaflack versi 4.4 yang terbaru oke mantap kita lihat tegangan voltasenya tadi terbangnya juga sebentar turunnya banyak apa enggak karena itu pakai baterai yang 60C 1500 MAH oke disini tegangan 15,5 masih oke banget oke mantap banget saya simpan dulu oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir jangan lupa untuk di-like komen share dan di-subscribe mungkin itu saja apabila ada salah kata dari saya entah yang saya sengaja atau tidak saya minta maaf sebesar-besarnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati